Halo, selamat datang, disini Adi Baing bersama pusat aku Rimura dan kali ini kita akan membahas busa refill kalau ada yang belum tau busa refill itu untuk dipakai dimana ya dipakai disini, namanya biofoam dan ini sudah ada pemberatnya di bawah dan kalau misalnya busa ini sudah rusak tapi itu temponya sangat lama misalnya kita gunting, kita bakar atau apa itu pasti cepat tapi kalau hanya diremas-remas aja ya mungkin lama-lama agak ciut, agak kempes gitu jadi bisa digantai dengan busa refill oke, sekarang kita bahas busa refillnya busa refillnya ini ada tiga, ini ukuran S, ini ukuran M, dan ini ukuran L busa refill ukuran S ini kurang lebih 8x6 cm kalau busa refill yang M kurang lebih ukurannya 11x6 cm nah ini yang paling besar busa L, ini ukurannya 11x11 cm jadi cara pakai ini semuanya sama semuanya sudah ada biofoamnya sendiri-sendiri jadi kalau ini di ukuran S, ini M, ini L harganya pun berbeda-beda lalu cara pakainya, ini bisa dipakai untuk aquarium laut atau aquarium air tongor ini produk berkualitas dan sudah sangat umum dipakai ini biasanya untuk tank sekitar 30 cm atau tank toples kalau ini untuk tank kurang lebih 40 cm dan kalau ini cocoknya di ukuran 60-70 cm cara pakainya nanti tinggal digabung di biofoamnya lalu biofoamnya dipasangkan dengan mesin powerhead atau mesin aerator oksigen oke, itu aja harganya murah, kalian tinggal buka link di deskripsi aja belanja aja di pusat aquarium murah yang tempat yang pasti dan tidak mencari-mencari lagi oke, terima kasih, nantikan video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati